kemudian yang kedua ini yang agak pelik pembahasannya yakni tentang rohani karena ini bahasan ribuan tahun yang lalu sejak sebelum Nabi Isa itu lahir itu sudah ada aliran-aliran yang membahas tentang kerohanian ini dan itu yang sekarang sepertinya mendominasi nah ini oleh Syekh Naqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab beliau mafahim ada diungkap sedikit pandangan itu pandangan kalangan Plato murid-muridnya Plato dan Pitagoras yang sekarang sampai detik ini mendominasi banyak manusia termasuk kaum muslimin sebagian manusia itu mengatakan bahwasannya manusia itu disusun dari materi dan ruh materi dan ruhani jasmani dan ruhani ini yang jadi titik penting kita untuk fahami jika sisi materi itu menang dibandingkan sisi ruhnya maka jadilah dia ini syariran orang yang buruk jelek jika ruhnya itu menang dari materi maka itu baik dan hendaklah ruh itu mengalahkan materi agar menjadi baik perkataan ini tidak tepat meskipun banyak yang memahami begitu nanti kita ulas lebih lanjut ini salah satu pandangan yakni jika mau bagus itu mesti meninggalkan alam materi eh maddah ini contohnya harus berpakaian kasar menyakiti diri tidak boleh makan daging dan sebagainya pokoknya menyakiti awak itu fisik harus sakit supaya ruh tinggi membucang sebagian agama masih begitu kalau mau bagus spiritualnya tinggi tidak usah nikah hubungan seksual itu jelek kalau sudah berhasil meninggalkan dunia sisi materinya itu hilang maka dia akan punya kemampuan untuk mengungkap realitas mutlak pengetahuan tertinggi istilahnya begitu bukan dengan ilmu pengetahuan bukan dengan indera tetapi dengan perasaan dan bisikan kolbu jadi tidak perlu pembuktian dalil tidak perlu cukup dengan hati saja cukup dia jadi seperti itu ini pandangan yang perlu dikoreksi dan ini sebetulnya pandangan lama ini aliran dari genosisme di dalam nasyatul fikri al-falsafi itu dijelaskan begitu yakni ini dari bahasa Yunani yang kemudian kalau di Indonesia itu berarti ya ma'rifat kalau sudah ma'rifat itu tidak perlu apa dalil syariat dan sebagainya ini pandangan salah satu aliran filsafat Yunani kalau di dalam Islam nanti ya digunakan kata al-kasyaf kalau sudah kasyaf itu seolah-olah pembuktian secara indrawi tidak penting makanya bisa jadi nanti aneh-aneh dan efeknya efek dari hal ini maka orang bisa mengerdilkan hukum syariat karena dalil dan sebagainya tidak penting lagi yang penting itu ya kasyafnya itu rohnya sudah sampai sudah sampai kadang bahkan tersesat yang wajib jadi tidak wajib lagi homer itu ya sekedar apa namanya benda materi hakikatnya itu kan Allah ciptakan jadi dia minum bisa jadi seperti itu menurut anda ini homer kalau menurut saya ini air putih ya diminum ada yang begitu ini sampai level begitu orang ketika memahami filsafat genosismenya Plato ini jadi ini orangnya nih Plato ini mulai tahun 427 527 sampai 347 sebelum masehi jadi ratusan tahun sebelum Nabi Isa lahir itu sudah ada pandangan begitu dan ini dianut oleh sebagian sufi di timur India, Persia, Mesir agamanya bermacam-macam oleh Hindu, Buddha, Yahudi, Nasroni maupun aliran kepercayaan banyak pengikut Plato ini ini rujukannya ke sini yang pemikiran itu termasuk di Yunani sendiri bapaknya ini bapaknya nabinya ini Plato kalau bahasa-bahasa kerennya begitu termasuk ya kemudian ini digabung dengan ajarannya Nabi Isa ketika Nabi Isa lahir membawa ajaran tercampur-campur aliran Plato Platonisme ini kemudian Pitagoras juga kita belajar Pitagoras dari sisi matematikanya tidak apa-apa jadi hubungan dengan spirit tertinggi dengan Tuhan itu tidak akan mungkin didapat kecuali dengan amal kebajikan memusuhi alam materi yang kemudian mereka anggap dunia materi ini dunia yang buruk sehingga ada yang ya akhirnya kayak tidak mau tidur tidak mau nikah dan sebagainya ketika tidak tahan akhirnya yang perempuan yang begitu yang kena korban ini di Kitab Al-Mausuwa Al-Falsafiyah penjelasannya begitu jadi ini pemikiran kuno kalau bicara waktu ya waktu rentang waktu itu kuno lama sekali begitu dan apakah tidak ada ruhani ini dari sisi yang dibicarakan itu sebetulnya ada objek atau maknanya itu ada tetapi yang bermasalah itu adalah di apa memahami apa yang objek yang ada itu dijelaskan oleh syekhtaki al-ruhul atau adanya atau yang bisa dilihat dari pengaruh-pengaruh yang terkait dengan hal-hal kain jadi bicara ruhani itu kaitannya sebetulnya bicara adanya pengaruh kepada manusia yang percaya adanya Tuhan atau apa yang ketiga adanya sesuatu yang dapat diketahui yang itu tidak mungkin muncul kecuali dari Allah jadi realitas itu bisa dirasakan cuma pengungkapannya dan kemudian implikasi dari apa yang mereka fahami itu yang perlu diluruskan jadi makna ruh ruhiyah ruhaniyah dan sebagainya itu sebetulnya bicara suatu rasa rasa perasaan asar pengaruh dari adanya kesandaran manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan ini yang secara maknawi begitulah di kamus juga begitu ungkapannya berbeda ruh secara maknawi itu adalah aljawu awilhalah annafsiyah suasana atau keadaan psikologis sebetulnya yang itu mempengaruhi kualitas kualitas melakukan sesuatu itu nanti beda rasanya ketika ada suasana seperti ini jadi ruh ini bukan sesuatu yang materi bukan bukan materi nah yang dibahas disitu itu sebetulnya nanti tercampur baur dengan pembahasan ini pertama ruh dalam makna nyawa sehingga ruhani itu dikaitkan dengan nyawa atau sirrul hayah ini kurang tepat ya bagaimana dalam surah al-isra' wa yas'alu naga'ani ruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma'ujitum minal ilmi illa qalilah mereka bertanya kepadamu tentang ruh ruh disini maknanya adalah nyawa alladzi yahya bihil badan yang dengan ruh itu badan akan hidup baru kemudian Allah katakan ruh itu urusan Tuhanku menyuruh nabi Muhammad begitu urusan ruh urusan Tuhan dan tidaklah kalian diberi dari pengetahuan itu kecuali sedikit termasuk mungkin para dokter berapa sih ruh itu beratnya andai ruh itu sesuatu yang bisa diteliti secara laboratorium kan bisa di cek ini ya ini orang sebelum mati berapa beratnya ini kemudian setelah mati berapa beratnya selisihnya itulah beratnya ruh misalnya atau ditangkep ruhnya tidak bisa sampai sekarang tidak bisa tidak diketahui sehingga kalau bicara pembahasan ini bahasan dari sisi dalil nakli kita lihat dalilnya ada pandak kalau tidak serahkan pada Allah tentang nyawa tetapi tentang ruh dalam makna spiritual itu bisa difahami bisa difahami nanti kita bahas kemudian ruh ini yang kita bahas bukan jibril di dalam surah al-qadr misalnya tanazzalul malaikat warruhu fiha malaikat turun pada malam qadr warruhu disini maknanya jibril atau nazal bihir ruhul amin ruhul amin maknanya adalah jibril jadi tidak perlu dibahas lebih jauh yang ketiga ruh bisa maknanya al-quran hukum hukum Allah ta'ala syariat ini seperti ini demikianlah telah kami wahyukan kepada engkau ruh di sini al-quran jadi ruh dalam al-quran maupun as-sunnah itu tidak ada hubungannya dengan ruh yang dibahas oleh para filosof dikaitkan dengan aliran platonismo itu tidak terus apa yang mestinya kita fahami bersama tentang ruh itu apakah bertentangan dengan materi maka Islam menyatakan ya tidak Islam tidak memisahkan materi dengan ruh atau menjadikan materi sebagai sesuatu yang lebih rendah dibanding dengan ruh tidak pandangan Islam begitu jadi kalau mau spiritualnya tinggi itu tidak harus menyiksa diri tidak ketakwaan itu bukan diukur sejauh mana seseorang itu mampu untuk meninggalkan alam materi tetapi ketakwaan seseorang itu diukur dengan sejauh mana seseorang tersebut terikat dengan akidah dan syariat Islam ini masalahnya disini sehingga untuk urusan mau spiritualnya tinggi tidak harus kemudian membucang tidak boleh makan daging tidak begitu itu aliran platonisme yang kemudian tercampur aduk dengan agama-agama yang bisa kita lihat sekarang harus tidak tidur harus tidak nikah Islam tidak begitu ketakwaan tidak diukur dengan begitu ada sebuah riwayat dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Anas datang tiga kelompok ke rumah istrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alih Alih Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi bagaimana nanya ke istrinya ketika mereka diberitahu seolah-olah mereka menganggap itu sedikit yakni yang dilakukan Nabi belum banyak kemudian mereka katakan dimana posisi kita terhadap Nabi Sallallahu Alih 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 itu dosa yang sebelum dan sudah itu sudah diampuni dan tidak berdosa tidak berdosa jadi kita ini mestinya harus lebih lagi dari Nabi untuk beribadah karena Nabi itu sudah maksum kita tidak itu salah salah satunya berkata aku nanti akan sholat malam terus menerus Ada memang sahabat begini Ada Sayyidina Uthman bin Mad'un Ada Abu Darda Yang awalnya begini Tidak mau untuk tidur malam Sholat terus Istri tidak diapa-apain Sampai kemudian ditegur oleh Salman Al-Farisi Sementara yang lain mengatakan Aku akan puasa terus Puasa terus Puasa tahunan Tidak akan berbuka Kembali hari-hari tashrik Ini memang nanti pembahasannya Pembahasan fikirnya Para ulama beda pendapat Tapi yang puasa dahar ini makruh Kalau tadi hari tashrik Hari raya itu dia berbuka Jadi haram kalau semua setahunan full puasa Jadi tidak bagus ketika dia Puasa selamanya Tapi kewajiban-kewajiban yang lain terbengkal Yang tidak kuat dia Ada yang tidak mau tidur Ada yang mau puasa terus Kemudian sebagian mengatakan Aku akan menghindari wanita Aku tidak mau Untuk beristri selamanya Ini kata mereka Dengan anggapan itu Ibadah yang bagus Kemudian Rasulullah SAW ketika mendengar ini Beliau berkata kepada mereka Kalian ini yang ngomong begini dan begini Kemudian Rasulullah SAW katakan Ada pun aku demi Allah Aku ini yang paling takut kepada Allah dibanding kalian Dan aku adalah orang yang paling bertakwa diantara kalian Tetapi aku ini juga puasa dan aku juga berbuka Dalam artian tidak puasa Aku solat malam Aku juga tidur Dan aku juga Menikahi wanita Rasulullah SAW katakan Di dalam Apa itu Diterjemahin apa ya nanya Fulgar tidak apa-apa ya Di dalam kemaluan kalian itu Ada sodak Maksudnya Jima terhadap istri itu Sodak Coba bandingkan dengan pemahaman yang lain Jima itu dianggap sesuatu yang tidak beres Ada aliran filsafat begitu Itu menurunkan spiritual Padahal Rasulullah SAW katakan Ini sodak Sayyidina Umar bin Khattab itu bahkan cerita Beliau melakukan itu walaupun tidak ingin Tidak ingin Dan tidak tertarik dengan istrinya Sedang tidak mood itu tetap dilakukan Ditanya kenapa Kata beliau aku berharap nanti Lahir anak-anak yang akan Membanyaki umatnya Baginda Rasulullah SAW Jadi Jadi urusan yang mungkin dianggap oleh Sebagian aliran filsafat Seperti Gnosis semuanya Platonia Platonisme maupun Pitagoras itu Itu dianggap Dalam Islam bagus Tentunya dengan syarat Dikaitkan dengan hukum syariat Dan akidah Islam Motivasinya Yang ini yang saya katakan tadi di awal Ruhnya itu adalah kesadaran tadi Kesadaran hubungan dia dengan Allah Ta'ala Melakukan sesuatu yang sifatnya materi itu Itu menjadi bagus Ketika memang ada disitu Spiritualnya Bahkan untuk urusan yang Bagian orang menganggap tidak bagus Kemudian Rasulullah tegaskan Di akhir Sabda beliau ini Siapa yang tidak senang dengan sunnahku Maka dia bukanlah golonganku Yang dimaksud sunnah disini Bukan hanya wanita ini ya Wah ini nikah sunnah Rasul Ini salah satu sunnahnya Tapi maknanya sunnah disini adalah Ya ini sunnah disini Maknanya jalan Metode kehidupan Rasul Siapa tidak senang dengan metode kehidupan Rasul Maka dia bukan bagian dari umat Rasul Senang cuma Tapi tidak mau dengan jalannya Rasul Dengan cara menikah Ada akad Ada mahar Dan ada tanggung jawab Maka dia bukan golongan Rasul Dia maunya prosesnya aja Ya Bungannya aja yang dilakukan Tapi tidak mau nikah Bukan termasuk umatnya Rasulullah SAW Kata beliau Ya Di Fathul Bari Imam Ibn Hajar menjelaskan kalimat ini Siapa tidak senang sunnahku Bukan termasuk golonganku Maksudnya adalah Man taroka Tariqati Wa akhada Bitoriqati ghairi Orang yang meninggalkan metode kehidupanku Dan mengambil metode yang lain Tidak mau pakai baginda Rasul Inginnya pakai Plato Ya Jangan mengklaim sebagai umatnya baginda Rasul Walau islam ini Dia bukan termasuk golonganku Termasuk juga mengambil tarekat Metode kehidupan kependetaan Menyiksa diri Dan seterusnya itu Itu bukan Tabiat umatnya baginda Rasul Walaupun Ya tidak boleh Berlebihan tentunya tidak boleh Makanya standarnya itu Bukan ini mengambil materi apa enggak Tapi standarnya adalah Hukum-hukum syariat Yang telah Rasulullah bawa Jadi intinya rohani itu adalah Idrakus silah billah Kesadaran Akan hubungan Dengan Allah Ta'ala Hubungan manusia dengan Allah Ketika dia melakukan sesuatu Sadar Memahami itu Ini perintah Allah Kerjakan Ini larangan Allah Tinggalkan Ini disenangi oleh Allah Ini Allah Tidak rita Adar dia itu sebagai makhluknya Allah Ta'ala Ketika itu di Ada dalam diri seseorang Itu yang dikatakan Oh ini saya merasakan Kerohanian yang tinggi Padahal yang ada itu adalah Perasaan dia itu muncul begitu Sehingga bagi orang-orang yang Tidak percaya Tidak akan merasakan itu Oh ini tempat yang ada Sisi kerohaniannya tinggi Wisata rohani Orang yang tidak percaya Tuhan Diajak jalan-jalan wisata rohani Tidak ada pengaruh itu Tidak ada Dan dalam Islam Rohaniah ini Perlu dilandasi dengan ilmu Dikuatkan dengan amal Salah satunya Tafakur Zikir Sehingga Ilmunya itu Akan mendasari dia Untuk memandang Dan menyikapi Makhluk dan alam materi itu Jadi Yang sehat itu Ya nanti ketika Sering kesadarannya ini muncul Ibaratnya amalnya sama Tapi Kesadarannya berbeda Berbeda Hasilnya beda Sebagaimana Solat juga begitu Dalam hadis solat itu Ada yang nilainya Bisa seratus Ada yang nilainya cuma Sembilan puluh Seper sembilan Seper sepuluh Seper tujuh Ada yang tidak ada nilainya Yang membedakan apa Sisi ini Kesadaran ini Bahasa lainnya Kehusuan Perbuatannya sama Sama-sama Solat Tapi itu ya seperti Sekedar materi Walaupun aktivitasnya Namanya solat Apa yang Mendasari seseorang Untuk solat Bagaimana sikapnya Bagaimana dia Kesadarannya terhadap Allah Ta'ala Itu yang menentukan Bedanya Ada Ungkapan ini Abu Darda Ini Saya ambil yang Ungkapan ini Banyak ungkapan mirip ini ya Kata beliau Tafakur sa'atin Khairu min kiyamilailah Berfikir Tafakur Satu saat Itu lebih baik Daripada Ibadah Satu malam Merenung Ini penting Untuk Memunculkan Tadi Kesadaran Ruhiyah Tadi Kesadaran Akan hubungan Dengan Allah Ta'ala Merenung Itu penting Kadang orang merasa Da'wah kok kering Ya karena Kurang tafakur Mau ngisi pengajian Misalnya Bukan pengisi Pengajiannya Yang jadi masalah Yang Itu yang bernilai Perjalanannya ini Bisa menjadi Lebih bernilai Daripada Pengajiannya Ketika safar Misalnya Naik mobil Bayang dia Bagaimana Rasulullah Dulu safarnya Nggak pakai mobil Bisa nangis dia Nggak waktu Kok nyaman Betul Mobilnya ber AC Dulu Nabi itu Naik onta Pemikirkan itu Yang penting Akan terasa Bahkan Segedar Aktivitas bekerja Bahkan Aktivitas Yang menyenangkan Secara materi Itu bisa Bermakna Karena Adanya Tafakur Tadi Ini Keutamaan Tafakur ini Diperoleh Kalau obyek Berfikirnya Benar Mikirkan apa Mikirkan Makhluk Mikirkan Tadi kekuasaan Allah Ta'ala Kalau obyek Berfikirnya Salah Nggak jadi Bagus Akhirnya jadi Berantem Prosesnya benar Dan dilandasi Dengan akidah Yang benar Baru berfikir Itu menjadi Bermanfaat Saya contohkan Nggak perlu Saya lewati Nah ini Nasihat Imam Asyafi'i Yang perlu Saya tegaskan Di bagian Akhir ini Fakihan Wasufiyan Fakun Laisawahidan Jadilah Kalian Itu seorang Yang fakih Dan sufi Bertasawuf Kadang Tasawuf itu Sering tadi Memahami Seperti aliran Platonisme tadi Fakun Maka jadilah itu Jadi keduanya ini Laisawahidan Bukan menjadi salah satunya Rohani aja Yang di ini kan Ya seperti Platonisme Saya sebut Platonisme Supaya Nggak ada yang tersinggung Padahal alirannya Yang kita bahas tadi Maka ini Maka sesungguhnya Dengan hak Allah Dengan kebenaran Allah Ta'ala Aku menasihati Engkau Ya ini beragama ini Jangan cuma Pakih Tanpa Nyufi Ya sufi Tapi jangan juga Sufi tanpa Ahli fikir Karena sufi tadi Saya lihat banyak Platonisme yang dipakai Genosisme tadi Padahalika Kosin Lam yaduk Kalbuhu Tukon Yang demikian itu Yakni kalau Fakih saja Tanpa tasawuf Itu akan Keras Jarang mikir Nggak ada muncul Kesadaran hubungannya Dengan Allah Ta'ala itu Tasawuf sederhananya Ya seperti itu Ruh Idroksillatu billah itu Kesadaran akan Hubungan manusia Dengan Allah itu Yang mestinya kuat Dalam setiap Aktivitas Itu muncul Kalau enggak begitu Akan keras Lam yaduk Kalbuhu Tukon Hatinya enggak akan Merasakan Nikmatnya ketakwaan Wahada jahulun Dan ini Yakni kalau Sufi saja Itu jahil Kayfadul jahli Yasluhu Bagaimana bisa Orang yang jahil itu Menjadi baik Jadi ini dua-duanya Penting untuk kita Olah Yakni Pikir kita Akal kita Pengetahuan Nalar kita Itu Dengan Disesuaikan Dengan fikir Hukum-hukum Syariat Hati Rasa kita Itu Kita Olah Supaya Kenantiasa Sadar Akan hubungan kita Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin ini saja Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan Kalau ada yang Mau didiskusikan Saya kembalikan Ke moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh